Sekretari Jenderal PSSI Yunus Nusi membeberkan hasil rapat Exko PSSI yang berlangsung pada Kamis 12 Januari 2023 lalu di kantor PSSI GBK Arena Senayan, Jakarta. Salah satu hasil rapat tersebut yaitu PSSI memutuskan untuk menghentikan kelanjutan kompetisi Liga 2 musim 2022-2023. Yunus Nusi menyampaikan bahwa keputusan ini diambil berdasarkan berbagai faktor. Yang pertama adanya permintaan dari sebagian besar klub Liga 2 yang menginginkan kompetisi tersebut tidak bisa dilanjutkan. Hal ini terjadi karena tidak ada kesesuaian konsep pelaksanaan lanjutan kompetisi antara klub dan operator. Serta pelaksanaan atau kelanjutan Liga 2 sangat sulit diselesaikan sebelum Piala Dunia U20 2023 dimulai pada 20 Mei 2023. Kemudian yang kedua rekomendasi dari tim transformasi sepak kola Indonesia seusai tragedikan juruhan terkait sarana dan prasarana yang belum memenuhi syarat. Yang ketiga perpol nomor 10 tahun 2022 mengamanatkan proses perizinan yang baru dengan memperhatikan periode waktu, pemberitahuan, pengajuan rekomendasi, dan izin hingga bantuan pengamanan. Dalam rapat eskot tersebut juga memutuskan dan memerintahkan kepada PT LIB untuk memfasilitasi pembentukan operator baru guna pelaksanaan Liga 2. Sementara untuk wakil Indonesia di kompetisi AFC musim 2023-2024, PSSI akan menggelar playoff yang diikuti oleh juara Liga 1 2021-2022 versus juara Liga 1 2022-2023. Terakhir untuk Liga 3 Putaran Nasional 2022-2023 dinyatakan resmi dihentikan. Bagi ASPROF yang telah memutar, kuotanya tetap dapat digunakan pada kompetisi selanjutnya.